Persiapan jelang kirap bendera merah putih untuk merayaan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia digelar di Monumen Nasional Jakarta. Kirap bendera akan dimulai dari Monas ke Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum diterbangkan ke IKN Nusantara. Geladi kotor dan geladi bersih kirap bendera merah putih dan teks proklamasi perayaan 17 Agustus dari Jakarta ke IKN digelar di Monumen Nasional Jakarta. Rencananya, upacara perayaan kemerdekaan Indonesia untuk pertama kalinya akan digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Cawan Monas menjadi awal prosesi penyerahan bendera dari Aju dan Wakil Presiden kepada Purna Paski Braka. Selanjutnya, bendera akan dibawa menggunakan mobil rantis Maung beserta iring-iringan dari Paski Bra DKI Jakarta, Pasukan Detasemen Kavaleri Berkuda, Kaset Pres, Sedmin Pres, dan pihak terkait. Sementara rute iring-iringan dimulai dari Monas menuju Jalan MH Tamrin, Jalan Gatot Subroto, Cawang, dan Bandara Halim Perdana Kusuma hingga diterbangkan ke Ibu Kota Nusantara. Dan ini adalah kali pertama prosesi kirap bendera merah putih dan fotokopi artinya kirap dan teks proklamasi itu dibawa ke IKN. Ini adalah rangkaian dari bagian dari 17 Agustus merayakan detik-titik proklamasi dan tumnya adalah tata upacara militer itu adalah di Kalimantan, di IKN. Maka prosesi tadi yang saya sampaikan bendera merah putih dan duplikat merah putih dan duplikat proklamasi itu harus dibawa ke IKN. Ini mau izin jelaskan untuk kesiapan prosesi ini dimulai hari ini kita melaksanakan latihan geladi kotor maupun geladi bersih dalam rangka kirap bendera merah putih dan askah teks proklamasi dari Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara. Nah, nanti pelaksanaan tanggal 10 Agustus 2024 kita laksanakan dari Jakarta menuju ke IKN. Bendera merah putih dan teks proklamasi akan tiba di IKN di hari yang sama yakni pada 10 Agustus 2024 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sementara pada 17 Agustus akan diserahkan oleh Presiden kepada paskibra IKN Nusantara untuk dikibarkan. Dari Jakarta, Camar Haenda, Aris Tiawan, AINews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!